Memberikan kepala kepada yang tukang potong sebagai upah. Tukang potong, ya, ini kepala untuk kamu sebagai upah. Tukang kulit, ya, ini daging untuk kamu tiga kresek sebagai upah. Haram hukumnya mengambil hewan kurban dijadikan sebagai upah karena kurban bukan milik tukang potong. Kurban sudah ada jatahnya masing-masing. Makanya, tukang potong, tukang kulit, dia tidak dikasih upah dari daging, kepala, ekor, jantung, limpa, usus, kulit, hewan kurban. Tapi dia dikasih upah usus. Dari mana duitnya? Duitnya dari setoran awal. Maka akat setoran awal itu mesti jelas. Ini tiga juta hewan kurban sekaligus biaya operasional. Akatnya mesti begitu. Kalau tidak begitu akat, panitia nanti sulit. Pertama, kalau duit melebih, panitia mesti membalikkan. Yang kedua, dari mana panitia untuk mengambil duit? Lima. Pertama, survei pencarian sapi. Yang kedua, membawa sapi dari luar kota ke Bengkulu Selatan. Yang ketiga, sapi tak langsung dipotong. Tapi jaga malam dulu, semalam, dua malam. Siapa yang jaga malam? Yang keempat, tukang jagal. Mesti diupah. Yang kelima, tukang kulit. Mesti dikasih upah. Itu diambil dari biaya operasional. Akat di awal. Saya serahkan duit ini tiga juta. Untuk hewan kurban saya. Sekaligus biaya operasional. Tulai. Jangan ambil untuk kurban dari masjid. Jangan ambil duit masjid untuk beli keresek. Duit masjid untuk beli pipa. Duit masjid untuk beli tali rapia. Duit masjid untuk beli pisau. Karena duit masjid, sedekah umat Islam untuk masjid. Bukan untuk penyelenggaraan hewan kurban. Jangan sampai masalah yang kecil-kecil. Kita dituntut di hadapan Allah. Ini insya Allah duitnya bisa dipakai semuanya. Lalu kemudian bagaimana dengan relawan-relawan? Relawan dapat dua kupon. Misal, satu kupon sebagai masyarakat. Satu kupon sebagai relawan tukang potong-potong. Tukang cincang-cincang. Tukang masuk plastik. Tukang bagi-bagi. Boleh. Karena itu sebagai hadiah. Loh, Ustaz Somad tidak konsisten. Tadi katanya sebagai upah tak boleh. Ini sebagai hadiah kok boleh? Sebagai hadiah boleh. Sebagai upah tak boleh. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah dapat Alhamdulillah. Tak dapat tak apa-apa. Tapi kalau upah mesti dapat. Kalau tak dapat, pisau itu naik ke atas. Tukang potong dengan tukang kulit itu bukan hadiah. Tukang cincang-cincang. Tukang masuk plastik. Tukang bagi-bagi. Itu memang relawan. Maka sebelum acara penyembelihan relawan disadarkan dulu. Hai, relawan-relawan. Kalian ini memang betul relawan. Nanti kalau kurang jangan mengamuk. Karena kalian tak dapat. Yang dapat upah ini cuma dua. Yang pertama tukang potong. Yang kedua tukang kulit. Ada pun kalian nanti kalau berlebih dapat. Kalau tidak tak dapat ya. Kalau tidak nanti dia menganggap asalkan kerja dia dapat. Dan kita sebagai panitia. Sebagai relawan. Tidak ada kuasa terhadap daging ini. Jangan sampai pagi itu ambil daging ini, ambil daging ini, ambil daging ini. Potong, cincang, masak. Daging siapa yang kita makan itu? Pembagian belum selesai. Potong, potong, potong. Daging bertimbun. Sementara kita mau kerja. Belum makan pagi. Datang ibu, datang bapak. Potong, potong, cincang, sup, makan. Daging siapa yang kita makan itu? Kalau gitu kita beli lontong Pak Ustadz. Kata panitia kalau makan lontong aku tak bertenaga. Bagaimana solusinya? Solusinya begini. Panggil bapak-bapak pemilik sapi nomor satu. Kepada bapak pemilik sapi nomor satu, tujuh orang silahkan maju. Maju mereka. Pak, jatah kalian di sini kan sepertiga, 20 kilo. Kami minta lima kilo jatah kalian untuk kami masak pagi ini. Kata yang enam orang, kami ikhlas ambillah. Ada yang satu tu agak kurang ikhlas. Saya kurang setuju. Izin ya Pak ya. Bawa golok tu ke atas. Izin ya. Ya, ambillah, ambillah. Izin yang tujuh orang ini. Bukan semuanya kita ambil jatah dia. Itu tidak mengurangi jatah dia. Dia tetap dapat dua plastik. Supaya jangan kita semena-mena. Ambil kepalanya, bagikan ke sana. Ambil ekornya, bagikan ke sana. Ambil tulangnya, bagi. Punya siapa ini? Kita bukan penguasa di sini. Kita hanya dititipkan amanah untuk mengurus hewan korban. Maka buatlah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Sampai jumpa.